Halo kembali lagi di channel aku ya dan kita bermain game PKXD oke teman-teman sesuai judul ya sesuai judulnya ya di video kali ini aku ingin membahas mengenai main PKXD sebagai tamu apakah bisa dapat armor baru gratis dari PKXD runner nah disini aku akan bahas teman-teman ya oke jangan di skip-skip videonya ya jadi disini aku akan jelaskan secara detail secara jelas jadi teman-teman bisa mengerti dan paham IC dari video yang aku sampaikan ya kalau kalian skip-skip ya nanti informasi yang kalian terima ya setengah-setengah ya oke nah dan sekali lagi ini informasi aku peroleh dari informasi ini ya spoiler yang kemarin dimana kalau kalian lihat spoilernya ya disitu kan sudah aku jelaskan juga detail ya semuanya sudah aku kasih tahu bahwa akan ada game baru dari PKXD yaitu PKXD runner kalian bisa baca ya disitu kalau kalian nonton videoku pasti akan paham ya nah sebelumnya aku akan baca dulu komen-komen kalian ya yang ada di video ya di videoku di video YouTube ya nanti aku akan bacakan dan akan aku tampilin yang pertama kalau beneran gitu sih berarti aku harus daftar akunku soalnya aku belum daftar akunku emot menguap ya oke lanjut kalau PKXD nya sebagai tamu bisa nggak nah itu ya komentar yang kedua terus yang ketiga Assalamualaikum Bang aku tanya kalau nggak punya akun PKXD bisa nggak Bang please dijawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terus selanjutnya Bang bisa main PKXD runner dengan main tamu jadi Bang bisa main PKXD runner dengan main jadi tamu soalnya aku main jadi tamu ini maksudnya main game PKXD nya sebagai tamu apakah nanti di PKXD runner bisa main sebagai tamu dan dapat armor atau nggak ya seperti itu ya kira-kira ya nah teman-teman oke nah sekarang aku akan jelaskan yang pertama nah game PKXD runner itu ya ya dari informasi yang aku dapat itu nanti muncul di playstore atau iostore yang bisa kalian download nah nanti teman-teman ya kalian bisa memainkan game PKXD runner itu bebas mau pakai akun kek mau nggak pakai akun kek bisa kalian mainkan teman-teman ya jadi kalian bisa bermain dengan free gratis downloadnya gratis semoga aja kalian nanti pas peluncurannya peluncuran PKXD runner itu nggak bayar ya alias gratis atau free tinggal download tinggal install dan main ya Nah jadi bisa kalian main ya main PKXD runner itu dengan tanpa akun ataupun akun ya bisa nah cuman ada cuman nya nih makanya aku bilang jangan subscribe video ya Nah cuman ya cuman kalian nanti kalau misalnya main sebagai tamu ya ataupun kalian di PKXD main sebagai tamu ya nggak papa gitu ya cuman nanti di game PKXD runner itu ya untuk memberikan kesan ramai atau biar pemainnya rame itu diberikanlah sebuah armor eksklusif ya armor eksklusifnya itu apa yaitu armor PKXD runner dimana kalau misalnya kalian punya akun di game PKXD ya dan kalian masuk login dengan akun yang sama di game PKXD runner akan diberikan imbalan imbalannya apa bang yaitu tadi armor PKXD runner jadi kalian dapat armor PKXD runner nya itu di game PKXD runner dan juga kalian akan mendapatkan armornya di game PKXD jadi PKXD runner dapat di game PKXD biasa dapat dengan catatan kalian harus menggunakan akun ya jadi akunnya sama ya akun di PKXD nya sama dan di PKXD runner juga sama jadi misalnya kalian pakai akun yang namanya Andi ya nanti di PKXD runner kalian harus menggunakan akun yang sama dengan nama Andi di PKXD akun yang sama itu gimana bang berarti emailnya passwordnya harus sama jadi harus diingat bang iya kalian harus ingat-ingat password dan juga email kalian ya oke nah jadi kesimpulnya seperti itu udah paham nggak udah paham nggak belum Bang masih masih bingung Bang Aduh ya udah deh aku akan jelaskan lagi ya Nah game PKXD runner itu bisa kalian mainkan tanpa akun mungkin ya di gamenya bisa ya ataupun pakai akun yang berbeda bisa ya cuman kalau kalian pakai akun yang berbeda dengan di game PKXD yang kita maini sekarang dengan game PKXD runner itu berbeda akunnya ya kalian nanti nggak bisa memainkan armor barunya atau armor gratisannya di game PKXD yang biasa tapi di game PKXD PKXD runner bisa gitu ngerti nggak temen ngerti ya masa nggak ngerti ngerti dong ya kan Nah jadi kalian tuh bisa pakai akun yang berbeda di game PKXD runner dan juga di game PKXD ya yang membedakan nanti apa ya kalian nggak bisa memakai armor baru yang ada di PKXD runner di dalam game PKXD karena kalian menggunakan akun yang berbeda tapi kalau kalian menggunakan akun yang sama dengan game yang PKXD yang kita mainin ini dengan di game PKXD runner nah kalian akan mendapatkan armor eksklusif di game PKXD yang biasa jadi kalian bisa menikmati kekuatan atau skill atau bentukan armor dari game PKXD runner di game PKXD yang kita mainin ini gitu ya udah ngerti ya udah ngerti ya temennya sudah paham ya masa nggak paham sih ngerti kan ya Nah makanya itu aku bilang temen-temen minimal harus tahu password yang ada di game PKXD kalian ya password ataupun email nah itu udah ya password ataupun email kalian kalian harus tahu yang game PKXD jadi yang di game PKXD ini akunnya email dan passwordnya itu nanti kalian gunakan juga di game PKXD runner jadi sinkron bersamaan gitu nah nanti kalian bisa dapat armor di PKXD runner dan kalian juga bisa dapat armor di game PKXD jadi dapat armornya dua gitu di game PKXD runner dan juga di game PKXD yang biasa ya oke udah ngerti ya temen-temen ya ngerti lah ya masa temen-temen nggak paham jadi kalau-kalau kalian nggak skip-skip video ya aku jamin ya kalian mengerti lah apa yang aku maksudkan di sini ya jadi jangan dipikir kalau main game PKXD runner itu bisa nggak dapat armor PKXD nya ya iya memang gitu temennya jadi minimal kalian harus pakai akun yang sama ya minimal pakai akun yang sama untuk bisa menikmati armor barunya gitu loh armor barunya kalian harus pakai akun yang sama pakai email dan password yang sama gitu jadi kalian bisa menikmati armornya di game PKXD runner dan kalian juga bisa menikmati armor barunya nanti di game PKXD yang biasa oke oke ya temen-temen ya ngerti ya ngerti ya ngerti ya aku aku harap ngerti ya jangan sampai bingung ya gampang kok ya aku njelaskan ini sudah sederhana banget detail banget dan ini informasinya ya aku bisa ngomong seperti ini berpendapat seperti ini karena memang dari spoiler yang ada ya spoiler yang ada yang sudah diterjemahin pakai ya memang pakai Google Translate tapi setidaknya mendekati ya maksudnya pemahamannya tuh nggak berbeda jauh dan maksud dan tujuan yang aku jelaskan di dalam isi spoiler itu ya sama seperti yang akan bukan seperti yang aku sampaikan sekarang gitu ya jadi kalian bebas kalau main PKXD runner kalau misalnya kalian lupa akun di PKXD kalian lupa tuh terus kalian login dengan akun baru di PKXD runner ya bisa nggak papa ya kalian tetap akan dapat armornya di game PKXD runner nah tapi kalau di game PKXD biasa kalian tidak akan dapat karena kalian login di PKXD runner itu dengan akun yang berbeda gitu aja temen-temen ya jadi sesimpel itu gitu ya tapi kalau kalian loginnya menggunakan email dan password yang sama dengan game yang di PKXD yang ini yang biasa di PKXD runner ya kalian akan mendapatkan 2 armor armor di PKXD runner dan juga armor di PKXD nya gitu ya sesimpel itu aja kok ya atau ya nanti mungkin untuk biar nggak bingung ya nanti mungkin pas sudah rilis game PKXD runner nanti mungkin biar yang berbeda akun mungkin mungkin aja ini mungkin ya mungkin akan diberikan kayak lokasi-lokasi secret box nya apakah nanti setelah gamenya muncul ya kan setelah game PKXD runner muncul nanti baru dikasih secret box di dalam game PKXD ini jadi biar semua bisa menikmati siapa tahu siapa tahu kan jadi semua berbagai kemungkinan itu bisa tidak terjadi di sini aku hanya memberikan pendapatku atau memberikan gambaranku tentang PKXD runner ya armor barunya terutama yang jelas ini semoga semoga aja bisa membantu lah ya jadi temen-temen jangan bingung ya jangan bingung slow aja slow ya slow aja tenang aja pasti nanti ada cara untuk dapat menikmati armor gratisannya itu ya tenang aja tapi untuk mendapatkan armor exclusive yang pertama kali untuk gratis ya aku sarankan sih buat akun kalian di PKXD dan usahakan nanti daftarnya di PKXD runner tuh sama dengan akun yang ada di game PKXD yang sekarang ya PKXD yang ini ya bukan yang lari ya jadi kalian usahakan nanti loginnya menggunakan email dan password yang sama ya di PKXD maupun di PKXD runner itu untuk mendapatkan armor eksklusifnya akan jadi kalau siapa sih yang enggak mau gratisan gitu aja kalau misalnya gratis kan lebih enak ya lebih ya gimana gitu ya oke dari teman mungkin sampai sini aja ya penjelasanku ya aku harap jelas kalau misalnya bingung silahkan aja dikomen tapi kalau temen-temen yang bingung tuh yang komen itu yang masih aku kurang penjelasan bisa ku jelasin tapi kalau masih lemes ya dengannya Bang gimana 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 enggak akan aku tanggapin ya karena di sini sudah aku jelaskan detail kok ya kalau misalnya bingung silahkan komen aja kalau ada yang kurang-kurang dari pendapatku atau omonganku yang ada di video ya oke teman-teman mungkin sampai sini aja videonya ya kalau ada tambahan komentar silahkan jadi komentar dan kalau misalnya videonya Jangan lupa klik like share dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like share dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like share dan subscribe Terima kasih